minum 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 gila pedas halo teman-teman assalamualaikum ketemu lagi dengan saya lili his hari ini saya kepengen makan nasi pecel blitar terus ini tapi saya mau ini manen brasil sprod dulu ya jadi ini teman-teman ya brasil sprod oh baby kobesnya ini mata panen ini teman-teman ya brasil sprodnya ya lumayan lah kena di gawe maam sega pecel di ginko ya jadi ini ya ini aku ngambilin dah daun kale sama brasil sprod buat di kulop juga buat makan nasi pecel emane emane ya sekena di maam ini ini sehinggui 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 serwing seketue enggak enak panen ini enak di kulop ya pokoknya di gulai juga enak di kulop tak ya enak ini masih ada sisa brasil sprod juga disini ah tukul baik ya uh hehehe brasil sprodku yuk alah yuk yuk oh apa ini wang putihnya lali gak dipanen dan ini tukul kabeh doan kaget di kagetin pahis kok nyerumah kita panenin ini ya ini kale nya saya suka sekali ini sama sayur-sayur gini ya ini kalau di indonesia mahal adanya biasanya di supermarket yang gede kalau kayak gini ya kayak bonsai besar mati kih mas Avis is santai seumpai mwis wai nandur nandur mane nandur penyek jadi udah dapet temen-temen ya brussel sproutnya sama daun kale kita pulang kita siap-siap bikin pecel blitar lumayan ya dapet sayur-mayurnya kita siangin dulu di rumah yuk hei teman-teman ini ada bestiku mau tak ajak makan nasi pecel ini ya ala-ala Indonesia ala-ala Indonesia peceli wong blitar si mbak tak godong nekulup si jadi ini ya ini kale-nya sama brussel sproutnya sudah tak cuci temen-temen mau tak rebus terus ini mumpuk suamiku gak ada kita mau pesta ceker mercon ya khusus seorang Indonesia ini brussel sproutnya kita rebus makan sayur yang banyak ini mau masak ceker mercon ala saya gak tau merconnya dimana yang penting dapet ya mbak Nula pokoknya jadi gitu aja ya kita tunggu nanti hasilnya teman-teman sudah jadi ini ya ceker merconnya ini sambal pecelnya kita kita jir dulu kita jir ya apa-apa dilumerin dilumerin maklum nek wong jawa bilangnya dicer ini jawa-jawa jawa tulen sebabnya mbak jadi ini temen-temen ya untuk sayurnya ada sayur kale brussel sprout sama kecambah ada ceker mercon sambal pecel bayek mari makan itu sambalnya lelapnya kamu minumnya itu wabak iya sayurnya sambal lelapnya sambal wangi ini dari Blitar temanku yang bikinin dia bikin sendiri enggak enggak beli maksudnya enggak kalau orang Blitar kan terkenal bikin sambal pecel semua harus dimakan everything is good apa semenjak semenjak disini aku jarang makan pakai sendok aku mulu kalau di tempatmu apa mbak makan pakai tangan aku kadang makan pakai tangan dan enggak aku sendok jarang dipakai kalau aku seringnya tau kue payak mbak itu ada juga hmm masya Allah enak pecel pecel Blitar hmm hmm wah kelakon lakan pecel pakai tangan apa itu pakai tangan enak sekali mari makan teman-teman Bismillahirrahmanirrahim mari makan teman-teman ya wiss sego pecel lewang Blitar kulpe seadanya tapi berarti tempatmu itu Sunda apa mbak masuk ya Sunda Sunda kalau orang Sunda makan pakai tangan gini apa namanya kalau orang Jawa kan mulu nyebutnya dia makan pakai tangan apa ya lupa ya Sundanya lupa yang enak ya mbak ya enak udah lama gak makan pecel teman-teman parah suka pedes enak tuh yang sih tapi gak level kayak gini pedes pedesnya yang level medium smooth kayak gitu kalau orang Sunda ada nasi pecel juga gadu-gadu gadu-gadu tapi di Bandung namanya pecel juga sama kalau di daerahku Tangerang gadu-gadu kalau di Bandung pecel tapi pecel sama gadu-gadu beda lagi beda di tempatku juga ada yang jualan gadu-gadu tapi beda lagi kalau gadu-gadu kan pakai biasanya pakai apa kentang rebus biarpun sama-sama orang Indonesia tapi kalau beda daerah makanannya itu pun agak sedikit beda-beda walaupun kadang sebenarnya agak mirip tapi namanya beda bahannya beda biasanya kita nge-vlognya makan bertiga ada Pak Ahi sekarang cewek-cewek semua tapi Pak Rob nyaman-nyaman aja ya udah terbiasa tampil di sekarang udah fine dia udah tahun tahun kedua ini aku terjun di dunia kalau aku sih ya santai kayak hobi untuk mengabadikan momen gitu aja sih jadi gak ngoyo mau nyobain cekan aku menerjainnya dulu kita cobain cekernya teman-teman ya kita cobain aduh jamur ini jamur bukan king king maslum tapi aku belum pernah nyobain ceker beginian loh selamat selamat itu gak doyan tapi pedes mbak pedes banget kalau ada bumbunya itu pedes tapi masnya di kulitnya saja gak masuk ke dalam ceker itu sebenarnya katanya bagus mengandung kolagen katanya makan pecel lawu ceker mercon harus krokot krokot mbak makan ceker mbak mercon cabar mbak pedesnya kroso kalau pedi kerja di kilir gitu ya gak gak selalu di kasir yang sama karena dia statusnya part time sih pedes ternyata pedes saudara udah dipaksa mbak naik kepedesan tapi cabai ini emang pedes sekali aku cabai kering cabai kering tak rebus terus di blender tak taruh kulkas gitu freezer jadi misal mau masak pedes tinggal ambil gak pake bawang segala macam enggak baru kalau kita mau masak kita kasih bawang bawang bumbaya gitu sambil ngusus ngusus pedes ya pedes saya kere mercon tenan enggak cagar piraudin tapi nagih pedes tapi nagih pedesnya cabai sama pedes nya wasabi itu beda beda kalau wasabi pedes langsung naik tapi cepat hilang kalau cabai smooth tapi bertahan oke thank you do wear tenan mbak salur minum 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 gila pedes sampai meler itu sampai meler ini kalau misal pusing kayak orang mau flu gitu ya langsung plong tapi kalau enggak dimakan sama apa bumbunya sih enggak begitu jadi kalau brussel sproutnya ini itu kayak kobes ya mbak kayak kol kan mini kol mini baby kol kobes baby ini beli apa nanam itu sisa di belakang kak panen semua sisa sisa jadi termasuk tanaman tahan mbak kemarin hujan es itu enggak mati sama itu dong apa green onion penyaku green onion jauh trip si penyaku juga masih aja berdiri bertahan aku nyerah pedes tapi pengen lanjut ini cekernya 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 mbak alhamdulillah merkenya meledak meledak betulan nadine cek lanjut nadine gak komplain dia mah anaknya itu enggak pernah komplain sampai enggak ada suaranya berarti cocok pedesnya nih dia itu ya mau mau sakit mau apa enggak pernah ngomong komplain enggak pernah sambat orangnya jadi teman-teman mbak Nulla sudah satu kerjaan sama saya gimana mbak udah kerasan alhamdulillah enak kan kerja dapat ngerasain dolar sendiri daripada bengong di rumah buat hiburan bosnya juga baik makannya nyantai gitu loh ya kerja kerja maksudnya itu enggak enggak ada tekanan gitu kan ya enggak dinyinyirin bos kita emang enggak tukang nyinyirin kita bisa ngobrol kapan aja ya jadi di tempat kerja kita sekarang itu tiga orang ya indonesianya saya mbak Nulla sama mas eddy sesuatu mari enggak pedes banget enggak enggak ngerti padahal enak loh terus aku kan ada rumor katanya kalau dia dipindah dia bakalan keluar terus kemarin aku dengar kamu bakalan keluar please jangan keluar dong aku itu mampir ke departemenku terus ceritain ini ini gini cerita juga ke bos dia bawa temennya juga baik banget kerjanya bagus kayak gitu jadi kayak seneng akhirnya otomatis di keep dong kayaknya dari awal aku apa itu zaman mau kerja itu langsung aku bilang ke banyak manager kan terus aku bilang ke Regina ke Olga jadi kayak di prioritaskan gitu loh tapi tenang aja lili nanti bakal ditetap kerja kok setelah sesional habis gitu jadi saya sama mbak Nulla ini satu bos bos kita sama baik banget bosnya iya bos kita itu baik jadi iya sampai mirip-mirip walaupun beda oke teman-teman ya demikianlah edisi mubang segok pecel kita dan nasi dan ceker duir sama mbak Nulla sampai jumpa di next vlog kita bye assalamualaikum assalamualaikum